Yang juga menjadi sorotan saudara, duka mendalam yang masih dirasakan keluarga besar sempurna Pasar Ibu, seorang wartawan yang rumahnya terbakar bersama ketiga anggota keluarganya di Karo, Sumatera Utara. Suasana duka masih terlihat di rumah orang tua sempurna Pasar Ibu, seorang wartawan yang rumahnya terbakar bersama tiga anggota keluarganya kami selalu. Keluarga terkejut saat mengetahui kabar kediaman korban terbakar dan menewaskan semua penghuni rumah. Anak korban menyatakan sang ayah merupakan sosok pekerja keras dan memang tertutup kepada keluarga jika memiliki masalah. Saat ini keluarga telah ikhlas dengan kepergian keluarga tercinta. Datang orang ke rumah, pada saat itu jam 4.15, datang ke rumah kedua-dua waktu itu masih tahu berita kebakaran kedai mamak. Pak tertutup orangnya. Setiap ada masalah gitu, enggak pernah mau cerita apa-apa. Kalau ada masalah, atau mungkin ada konflik dia di luar apa-apa itu, dia jarang pulang. Paling kayak gitulah yang kami tahu. Jarang pulang, mungkin mau dia nanti pulang sebulan, baru selesai masalah dia pulang dia ke rumah. Palingannya kayak gitulah. Orang yang cukup peduli, perhatian, humoris.